Shalom Shalom Abang kakak dan rekan-rekan semua Shalom Shalom Mungkin kakak abang Semua rekan-rekan yang mungkin masih Di matikan videonya Mungkin bisa sesaat Kita buka dulu supaya kita bisa saling mengenal Terima kasih Oke sudah terlihat semuanya Apa kabarnya abang, kakak dan rekan-rekan PAB semua Sungguh kita bersyukur ya Kalau misalkan di pagi hari ini Kita masih diberikan kesehatan Kekuatan juga di tengah-tengah pandemi ini Dan terutama pada pagi hari ini Kita masih bisa melaksanakan Knowledge and skill sharing Di sabtu pagi ini Dan sebelumnya Aku izin memperkenalkan diri terlebih dahulu Nama aku Julius Ferdinand Dan saat ini aku bekerja sebagai spesialis di KPK Dan pada kesempatan pagi ini Kita akan bersama-sama mengikuti Knowledge and skill sharing Yang bertemakan critical thinking Dan creative problem solving Dan yang paling menarik dari acara kita kali ini Sudah pasti nanti kita akan ada sesi latihan khusus Yang praktikal Dan juga akan menjadi tempat penerapan kita Untuk nanti kita mengaplikasikan Mencoba materi yang nanti akan kita terima Di sesi sharing nanti Dan terlebih dahulu Izinkan aku juga untuk membacakan tata tertib Di acara ini Pertama teman-teman diperkenalkan untuk saling menyapa Dan memperkenalkan diri satu dengan yang lain Di kolom chat Mungkin teman-teman yang baru bergabung Ataupun teman-teman yang tadi sudah bergabung Namun belum menyapa lewat chat Bisa menyebutkan nama Kementerian dan juga asal daerah atau kota domisili Dan kemudian untuk teman-teman yang juga Ikut bergabung dalam acara KSS ini Silahkan juga mengganti nama Zoom Dengan nama yang sudah diregistrasi Dan juga nanti silahkan juga mengganti nama Zoomnya Seperti format yang ada di layar ya Ada nama underscore instansi Dan juga underscore domisili Dan selanjutnya Silahkan juga teman-teman untuk mematikan Suara mute selama acara berlangsung Dan yang terakhir Jika nanti ada pertanyaan pada sesi tanya jawab Silahkan teman-teman dapat mengajukan lewat kolom chat Ataupun bertanya langsung Kemudian sebelum kita mulai acara kita Mari kita bersatu di dalam doa dahulu Mari kita bersatu di dalam doa Bapak yang maha baik Ambil Tuhan sebagai narasumber Sehingga Tuhan berkatinya dan apa yang akan disampaikan Dapat kami terima dengan baik dan dapat kami aplikasikan Terkhusus Tuhan dalam setiap pekerjaan kami sehari-hari Inilah doa kami ya Tuhan Kami silahkan ke dalam tangan-Mu Melalui Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup Amin Tahun 2020 Secara khusus World Economic Forum Mengumumkan sebuah data survei Bahwa critical thinking dan problem solving skill Adalah skill yang masuk ke dalam daftar 10 skill teratas Yang dibutuhkan 5 tahun ke depan Mulai tahun 2021 sampai dengan 2025 Dan menurut perkiraan We Forum ini Hal ini akan berlangsung cukup lama ya teman-teman Dan juga dari survei yang dilakukan ini sebetulnya Satu dari dua orang pegawai itu harus meningkatkan peningkatan skill Atau kemampuan setidaknya pada tahun 2025 Seiring dengan meningkatnya teknologi Dan kemudian yang paling menariknya adalah Sekitar 40% dari orang yang disurvei ini Itu membutuhkan waktu paling lama sekitar 6 bulan Atau bahkan bisa lebih untuk meningkatkan kemampuannya Dan secara khusus ini adalah critical thinking dan juga problem solving Yang merupakan adalah top tier dari skill yang dibutuhkan di 5 tahun ke depan Seperti itu Nah cukup menarik ya Kalau misalkan kita lihat bahwa critical thinking dan problem solving ini Merupakan top tier skill yang wajib dipunya oleh pegawai-pegawai saat ini Terkhusus kita sebagai abdi bangsa dan bekerja di pemerintahan Nah sebelumnya kita mau menyapa pembicara kita terlebih dahulu nih Yang sudah mungkin terkenal ya Kalau mungkin teman-teman sudah pernah mengambil kelas di skill academy Tentang critical thinking dan juga problem solving mungkin teman-teman sudah pernah kenal dengan Pembicara kita kali ini Sebagai instructor di skill academy Nah sebelumnya Dan kemudian 2017 sampai dengan 2018 KML juga pernah bekerja Sebagai associate di PT Royston Advisory Indonesia Dan tahun selanjutnya bekerja sebagai monitoring and evaluation officer di Indica Foundation Dan yang paling menarik ya teman-teman disini KML juga pernah mengikuti kursus yang diselenggarakan oleh Australia Awards Yang bertemakan Leadership for Multified Women Leaders tahun 2019 di Deakin University Australia Oke Mungkin tanpa menunggu lama Kita akan selanjutnya akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh KML Kepada KML waktu, tempat, dan juga layar kami persilahkan Kak Oke Terima kasih Julius dan teman-teman Selamat pagi Salam kenal ya Mungkin beberapa belum pernah ketemu kita secara langsung ngomong virtual Jadi salam kenal Namaku Emilia dipanggilnya Emil Oh sebentar Aku agak error layarku Oke sip Aku sekarang mau Sebetulnya sharing aja ya latihan bareng gitu Soal creative thinking sama critical thinking Dalam konteks pekerjaan Gitu Nah Jadi apa yang bisa diharapkan dari sesi kali ini Yang bisa diharapkan ada tiga Jadi yang pertama Setidaknya mengetahui definisi fungsi dan perbedaan antara keduanya Kayak Kan kalau misalnya sama berarti kan gak perlu dibedain ya gitu There must be something different gitu kan Nah kita mau belajar itu bedanya apa sih gitu Terus yang kedua adalah Melalui latihan Nanti kita bakal latihan Karena gak seru berpikir kritis kalau gak latihan Jadi nanti kita bakal latihan Dan dari latihan itu teman-teman akan dapat ilustrasinya sebenarnya kayak gimana sih Proses kreatif gitu Sebenarnya kayak apa sih proses kritis Karena kan kita gak bisa nge-scan kepala ya gitu Setiap hari gitu kan kan gak kelihatan gitu Jadi melalui pengalaman langsung diharapkan teman-teman dapat ilustrasinya Dan Seperti yang tadi Julius presentasi ini ya Si World Economic Forum itu bilang bahwa Ini tuh skill Artinya apa? Artinya satu Kita tuh gak given dari lahir punya ini Itu justru berita bagusnya Karena apa? Gak ada yang bilang kayak Saya gak bakat berpikir kritis Gak ada tuh Sama kan Kalau mau naik sepeda ya latihan kan ya Naik sepeda Kalau mau bisa berenang ya latihan berenang Sama Kalau mau berpikir kritis ya latihan berpikir kritis gitu Dan ini yang bisa aku kasih adalah Kayak aku juga gak bisa jamin Abis sesi ini banget gitu Dua jam kita langsung kritis semuanya Atau langsung kreatif semuanya gitu Tapi yang aku bisa lakukan adalah Habis ini teman-teman secara individu Ataupun kelompok Udah bisa latihan sendiri Gitu Jadi udah tau nih apa yang harus dilatih sehari-hari Supaya kita makin lama Makin terbiasa otot-otot Otaknya gitu Buat berpikir kritis dan juga berpikir kreatif gitu Jadi itu yang bisa kita dapatkan di sesi ini Nah Setelah mengobservasi berbagai macam training Webinar, workshop gitu ya Aku mau kasih disclaimer dulu gitu Biar maksimal gitu Biar optimal deh Biar optimal mendapatkan manfaat gitu Ada tiga hal yang mau aku request lah ya Dari teman-teman gitu Jadi yang pertama adalah Selama sisi teman-teman ada di sini Aku quote Jadi ya pikirannya ada di sini gitu Supaya informasi yang didapatkan tuh ya utuh gitu Terus yang kedua adalah aktif berpikir Beberapa mungkin suka corak-coret gitu ya Karena I can't think for you You should think for yourself Aku gak bisa mikir buat teman-teman Teman-teman harus mikir buat diri teman-teman sendiri gitu Jadi Sayang gitu ya Kalau kreatif thinking sama critical thinking Kitanya gak aktif berpikir gitu Jadi jangan Passively receiving from me Tapi teman-teman bisa Corak-coret juga gitu Even challenge my idea gitu Terus yang ketiga Mesti jujur Mesti jujur Kayak yaudah Kalau saya sekarang mikir ini gak apa-apa gitu Jadi ini adalah ruang aman Untuk teman-teman tanya Gak setuju Berubah pikiran Bahkan bingung Jadi aku selalu bilang Kok abis kelas ini malah bingung ya Bagus Tandanya ada yang dipikirin Kalau gak bingung Kok malah panik gitu Kayak loh kok gak bingung ya gitu Berarti kadang berubah dong gitu Gitu Jadi gak apa-apa banget Kalau misalnya teman-teman bingung Oh Efek satu lagi biasanya adalah gak nyaman Yang menurut aku ini adalah efek common Ini biasa Itu efek yang biasa dan diharapkan Kenapa? Karena Nanti akan ada momen-momen gitu Dimana teman-teman merasa Apa yang selama ini teman-teman Sudah familiar gitu Itu Ngerasa ter-challenge gitu Tertantang Ya gak apa-apa gitu That's the function Kalau gak ada yang ditantang Ya gak teraktifasi dong gitu Jadi gak apa-apa Dikelola aja gitu Itu bukan sesuatu hal yang buruk Gitu Oke Itu ya Jadi ya Supaya kita optimal gitu Dapetnya gitu Nah Masuk deh kita ke materi Oke Jadi ada Jadi gini teman-teman Di kepala kita itu ya Wah ini Kepala tuh menurut aku Otak sih Spesifiknya otak gitu Otak tuh Salah satu organ yang Apa ya Misterius gitu Dan juga kompleks Fascinating lah intinya gitu Karena di dalam otak tuh Banyak banget proses Dua diantaranya Ini hanya dua dari sekian proses Proses yang ada di kepala Adalah Creative thinking Berpikir kreatif Sama critical thinking Berpikir kritis Gitu Aku gak akan bisa memberikan proses Exactly gitu ya Kayak Saraf mana Konek kemana gitu Sampai kita jadi kritis Gak bisa Itu di luar ekspertis aku Gitu Tapi yang bisa aku kasih tau Adalah definisi sederhananya Karena bahkan ya Di definisi-definisi ini pun Kayak akademisi Peneliti tuh Mereka juga belum bersepakat gitu Jadi gak ada definisi tunggal Tentang berpikir kritis Dan juga berpikir kreatif Sehingga Yang aku tampilkan disini Adalah Extract Sederhana banget gitu Dari Macem-macem ketidaksetujuan Yang ada di luar sana gitu ya Hopefully itu bisa merangkum Gitu Jadi kalau creative thinking Itu dia dari create gitu Kreatif Create Yang artinya memang mencipta Jadi ini adalah proses Ketika manusia Berusaha menciptakan sesuatu Baik itu Biasanya ide ya Berawal dari ide Menciptakan ide Yang kemudian dia tuangkan Gitu Dalam berbagai macam hal Ya yang kita kenal gitu Dengan cara-cara baru Entah cara baru dalam Berperilaku Cara baru dalam menggambar Dalam apapun gitu ya Gitu Dalam dia nih Sehari-hari Merespons Atau melakukan sesuatu Gitu Jadi Creative Itu adalah bagian dari Kalau aku bisa refleksi juga gitu ya Salah satu sifat manusia Yang Dikasih sama Allah gitu To create something So We have that capability Gitu Untuk melihat Dan menciptakan suatu hal yang baru Gitu Ya Kalau udah zaman sekarang sih There's nothing really new under the sun ya Gitu Tapi intinya adalah Kita bisa mengkoneksikan gitu ya Sehingga terciptalah hal-hal yang Sebelumnya belum kita lakukan Tapi kemudian bisa kita lakukan gitu That's creative thinking Meanwhile Critical thinking Itu adalah usaha Usaha ya Ini dua-duanya pakai kata usaha Artinya apa? Dilakukan secara sadar Nah kalau teman-teman nafas Nggak usaha ya Kayak enggak Gitu kan Maksudnya enggak Apa? Gerti kan ya Maksudnya kayak enggak Consciously gitu kan Teman-teman tidur ya Napas juga gitu Nah jadi usaha itu dilakukan secara sadar Pemahami Artinya sama Itu proses yang terjadi di kepala Dengan memperhatikan logika Logika itu apa? Logika itu konsistensi dalam berpikir Kesesuaian antara kesimpulan dengan pernyataan atau bukti yang ada Gitu Dengan memperhatikan itu ya Satu logika Dan yang kedua dengan memperhatikan berbagai macam sudut pandang Gitu Kelihatan ya bedanya ya Meskipun nanti pas kita nanti praktek Ini kayak nyampur aja nih dua gitu Gitu Tapi sebetulnya dia adalah dua proses yang ada bedanya Gitu Jadi kalau kreatif thinking itu dia fokus di finding idea Menemukan ide Gitu Sementara critical thinking dia fokus di structuring Menstrukturkan sesuatu Kayak tunggu tadi masalahnya apa gitu Intinya apa Terus abis itu dia ngomong apa gitu Dirunutin gitu Jadi yang satu finding out Yang satu structuring things Gitu Kenapa ini nanti Kenapa aku bedakan kayak begini Karena nanti Ada tips di bawah gitu Ada tips di bawah yang akan berhubungan dengan ini gitu Nah tapi dua-duanya Persamaannya apa Kalau gitu persamaannya adalah Dua-duanya terjadi Of course di kepala gitu Terus yang kedua adalah Dua-duanya itu Menuntut kita Untuk Mempertimbangkan hal-hal yang Sebelumnya kita gak tahu Gitu Dan untuk Ini dua-duanya menantang kita Untuk kemudian Nanya Creative thinking and critical thinking Won't happen If one Doesn't question Jadi dua-duanya proses ini Tidak akan terjadi Tanpa pertanyaan Lah kalau gak nanya Yaudah ya Hidup jalan aja gitu kan Kayak biasa Gak akan kita kayak Ini Apakah ada cara yang lebih baik Dalam melakukan ini Gak bakal kita tanya Itu kan kayak berawal dari tanya gitu ya Jadi dua-duanya itu sangat Dua-duanya itu sangat bergantung Dengan pertanyaan gitu Makanya rasa ingin tahu itu Penting banget gitu Untuk mengawali Dua proses ini Teraktivasi Teraktivasi gitu Terus kayak Emil ngapain kita belajar ini Hidup udah susah Well betul Betul Tapi justru itu ya teman-teman ya Kan selama hidup kan Konflik gak bakal hilang ya Gitu Jadi Menghilangkan konflik Atau masalah Itu tidak Visible Itu tidak mungkin Jadi yang bisa kita lakukan adalah Merespon dan mengelolanya Gitu Nah Itu salah satu fungsinya Jadi mari kita berangkat Dari pemahaman Bahwa manusia selalu punya Kebutuhan untuk Satu Memahami dirinya Dua Memahami sekitarnya Coba teman-teman bayangin ya Lagi galau gitu Misalnya Atau lagi bingung Mau memutuskan sesuatu gitu Apa aja sebutin Aku berani jamin Ketika ditarik semua ujungnya ini Aduh galau nih Mau sekolah lanjut apa ya Memahami diri Aduh galau nih Apa namanya Selain Bekerja di kantor Aku tuh harus mengembangkan diri Apa ya Memahami diri Aduh galau nih Gimana ya caranya Menyelesaikan masalah ini Memahami sekitar Coba aja gitu Cobain semua list Tarik ujung-ujungnya Pas ini Nah ini tuh This is our innate Gimana bilang ya Ini memang Intrinsic gitu Ada di dalam Diri kita Kita tuh pengen Memahami diri Dan memahami sekitar Caranya apa ya Caranya pakai informasi Yang ada di sekitar gitu Dua hal ini Upaya untuk memahami diri Dan sekitar ini Kita pakai buat apa Ngambil keputusan Sama nyelesaikan masalah Gitu Mengambil keputusan ini Di berbagai macam level ya Teman-teman Jadi gak cuman Misalnya ketika teman-teman kerja Bahkan sampai level ya Saya mau temenan Gak mani orang Nah itu bisa tuh Gitu Saya mau ikutan Persekutuan ini gak Nah itu bisa Itu kan juga keputusan Sampai level gede Gitu Haruskah saya laporkan ini Haruskah saya ganti Cara yang sudah Bertahun-tahun Kita lakukan Ngambil keputusan Dan Seringkali ya Kalau nanti kita kembali Keluar gitu ya Kita menutup kelas ini Kembali keluar Memahami diri Dan memahami sekitar ini Kadang tuh saling mempengaruhi Gitu Jadi kayak Ketika kita memahami sekitar Kita jadi tahu Oh Apa namanya Oh saya tuh juga begini Ketika kita memahami diri Kita juga berkesempatan Untuk memahami sekitar Jadi kadang kayak Saling berkaitan Gitu lah Gitu Teman-teman Jadi itulah kenapa Berpikir kreatif Dan juga berpikir kreatif Ini penting Bayangkan teman-teman Kalau misalnya Satu Teman-teman terima-terima aja Gitu ya Segala macam informasi yang ada Gitu Masuk ke dalam kepala Terus teman-teman pakai untuk mengambil keputusan Jeng-jeng Gitu Bayangkan itu nanti akan kayak apa Gitu Terus yang kedua adalah Bayangkan juga Ketika informasi yang masuk ke kepala teman-teman Itu bukanlah informasi yang relevan Atau lebih parah Bukan informasi yang berkualitas Gitu Bayangkan keputusan apa Dan perilaku apa Yang akan teman-teman lakukan Gitu kan Dan bayangkan itu terjadi secara kolektif Teman-teman Nah loh gitu Dan bayangkan itu terjadi di instansi pemerintahan Gitu Kayak kan panik ya Jadi Itulah kenapa Berpikir kritis dan berpikir kritis ini penting Gitu Karena Our action Perilaku kita Dan keputusan kita Itu bisa juga mempengaruhi kehidupannya orang lain Gitu ya Dan Membentuk masyarakat Secara keseluruhan Gitu Makanya itu jadi penting Gitu Teman-teman Jadi kita udah dapet definisinya Dan kita udah dapet Basis berpikirnya Gitu Gitu Nah Aku ini emang suka ngerjain ya Jadi Belum banyak materi yang dikasih Itu udah diminta latihan Tapi ini sengaja Kenapa? Karena kalau misalnya Udah dikasih tau duluan Gitu Ntar gak keliatan dong bedanya kan Gitu ya Kita gak Kita gak dapet baseline ya Gitu Jadi aku mau minta teman-teman Untuk berdiskusi Nanti Kakak-kakak Di bangsa Minta tolong buat Dibagi Jadi Apa yang harus dilakukan Di breakout room Yang pertama adalah Pilih satu masalah Satu aja Paling enak yang dianggap Masalah bersama lah Gitu Terus diskusikan itu Gimana ceritanya itu Masalah bisa kejadian Coba ya We test our understanding About the problem Coba Terus yang kedua adalah Tulis opsi solusi Nah lo Tulis opsi-opsinya Gak perlu Gak perlu satu Tulis aja yang mungkin Apa aja Terus yang ketiga Bagikan apa arti masalah itu Buat kamu Jadi refleksikan As much as we look outside Might as well we look inside Terus yang keempat adalah Tuliskan posisi kamu Terhadap masalah tersebut Misalnya kalau aku gitu ya Masalah yang aku ambil Soal covid deh Covid di lingkungan rumah Gimana masalah itu bisa terjadi Misalnya pada Ya orang pada gak patuh progres Dan lain sebagainya Terus posisi Nah ini yang nomor empat Posisi aku Sebagai apa ya Aku sebagai warga biasa Sebagai warga biasa Yang udah di rumah terus Jadi Mendefinisikan posisi diri itu Seperti apa sih Dalam masalah tersebut Apakah pengambil keputusan Apakah justru orang yang Supplying pengambil keputusan Atau apa gitu Atau orang yang Not necessarily pengambil keputusan Atau supply pengambil keputusan Tapi terdampak dari masalah tersebut Itu juga bisa Silahkan teman-teman Diskusikan ini Waktunya Silahkan 20 menit Teman-teman Beri Nuen Bahwa ada empat yang perlu dijawab ya Jadi Nanti jangan terlalu lama Menentukan masalah Tapi biasanya ini yang paling lama Tapi gak apa-apa Oke Jadi coba dulu ya teman-teman ya Silahkan berdiskusi Empat ini Eh kalau mau di capture dulu Takut lupa Silahkan ya Bisa di iskap sekarang Mil Bisa Silahkan Kak Oke Bisa teman-teman Sambil ngeliat-ngeliatin gitu Sama jawaban teman-teman yang tadi Jadi Aku mau mengenalkan teman-teman Keempat karakteristik Socrates Dan ini adalah karakteristik Yang bisa nyambung ke Creative thinking Dan juga critical thinking Jadi pertama adalah Loh kok gak keluar Bentar Nah Jadi yang pertama adalah The reflector Orang yang suka berefleksi Jadi memang berpikir kritis itu Gak cuma berlaku pada satu hal Yang sifatnya berada di luar kita gitu ya Tapi juga Hal-hal yang Sudah ada di dalam kepala kita Our prior knowledge gitu How do we know That what we know is true Kita tahu dari mana Bahwa apa yang kita ketahui itu Tepat At least for now Misalnya The reflector Sama tadi gitu Teman-teman beberapa Sudah sadar gak sadar Dan melakukan gitu ya Apa sih masalah yang sedang saya hadapi Apa yang penting buat saya Apa yang penting buat kelompok saya That's reflection Kita membangun awareness Kita membangun kesadaran Tentang apa yang kita tahu Dan apa yang tidak kita tahu Teman-teman gitu Jadi disini kita dapat gapnya Saya tahu 1, 2, 3 Saya gak ternyata Misalnya Saya gak tahu 4, 5, 6 Yang ternyata baru ketahuan Bahwa saya gak tahu 4, 5, 6 Ketika saya ngobrol sama orang tadi Barusan gitu That's the reflector Kita ngelihat ke dalam gitu Untuk kemudian secara sadar Kita tahu Oh oke Ternyata saya gak tahu ini Dan ternyata saya Tahu yang ini gitu Itu reflector Berrefleksi Mempertanyakan Apa yang ada di dalam kepala kita sendiri Boleh izin kanya Oh oke Kalau misalnya nih Suatu hari gitu Ditodong diskusi gitu Tentang suatu topik Terus Seperti yang kita tahu Kita gak tahu konteksnya Jadi kita Memilih untuk gak berpendapat Tentang itu Apakah itu etis gak Kalau secara critical thinking Atau gimana Oke Ini aku lagi bicara dengan siapa Teman-teman Abis ini Aku gak bisa ngelihat nama Oke Oke sip Oke Oke Ari Jadi Pertama Critical thinking Sama etika Itu udah dua Entitas yang berbeda Jadi critical thinking Ya proses Kita berpikir gitu Etika ya Proses kita berinteraksi Dengan sekitar gitu ya Kalau misalnya Ditanyain sesuatu Yang kita gak tahu Might as well Ngomong gak tahu sih Kalau aku Kayak Daripada Kayak We show something Atau we convey something Yang belum tentu benar Gitu Atau kitanya juga gak yakin Gitu Ya gak apa-apa Kecuali Kecuali Kita bisa dividing dulu Misalnya ini konteksnya apa Gitu Terus Apa yang sudah diketahui Apa yang pengen diketahui Dari apa yang pengen diketahui tersebut Saya diharapkan bantu yang mana Gitu Karena kan kayak Kadang-kadang orang Ngelempar ke kita tuh Pertanyaan luas banget gitu ya Misalnya bantuin dong Cari tahu soal A gitu Oke gitu Ini cari tahu soal apanya ya Gitu Give me some time to think about it Gitu Karena Kalau mintanya sekarang Aku gak tahu Gitu Dan aku gak Melihat ada masalah etika yang gimana-gimana Ketika kita mengetahui Eh Mengetahui Ya mengetahui dan mengakui ketidaktahuan kita sih Gitu sih Ari Ini again ya Dengan keterbatasan Aku tahu konteks Ari kenapa nanya itu ya Gitu Apakah aku menjawab? Ya makasih Kak Terima kasih Lanjut dulu ya Kalau The critical thinker itu Di sini dia sudah mulai Mempertanyakan Mampu menghubungkan Apa yang dia ketahui Dengan apa Informasi-informasi yang ada di luar Gitu Dengan kejadian-kejadian di luar Di sini dia juga sudah bisa Ngepretelin argumen Gitu Oh orang ini Berpendapat Bahwa Misalnya Krisisi klaim itu adalah Masalah utama yang harus di address Oke Kenapa? Oh ternyata di dalam argumennya Ada pernyataan Satu, dua, tiga Oke Sip Tapi pernyataan satu dan tiga Tidak konsisten Misalnya gitu Nah itu critical thinking Dia sudah bisa kayak gitu Gitu Contohnya Nah terus dia juga sudah bisa Melihat gitu ya Asumsi apa sih Yang melandasi Seseorang Ketika dia mengambil Kesimpulan Bahwa Suatu masalah Itu penting Untuk di address Gitu Karena kan kita Ya works based on assumption Kita Apa Mengambil kesimpulan Membentuk Membentuk argumen Itu banyak asumsi Karena Kita itu tidak ada Di nol pengetahuan Dan tidak ada di full pengetahuan Kita in between Jadi sudah pasti Pasti ada asumsi-asumsinya Gitu ya Gitu Jadi dia sudah bisa Nanya ini tuh Apa sih asumsi Yang melandasi Gitu Dia berangkat Dari pemahaman Bahwa apa Gitu Sampai pada akhirnya Dia sampai kepada Kesimpulan apa Gitu Itu sih critical thinker Ya Ketiga ini The seeker The seeker ini Dia terus cari tahu Kebenaran Jadi dia Tidak puas Pada satu Kesimpulan Gitu Bukan tidak puas Dalam artian Dia pengen banyak-banyak Kesimpulan Tapi dia punya Kesadaran bahwa Kesimpulan yang dia punya Sekarang itu selalu Bisa di improve Gitu Jadi dia tidak keberatan Untuk If later on Dia ketemu data yang lebih baik Ya dia akan berubah pikiran And that's okay Gitu Itu the seeker Gitu ya Dia selalu berusaha mencari Oh apa sih yang sebetulnya Tepat Apa yang sebetulnya benar Gitu Sama yang ketiga adalah The agitator Ini bahasanya emang Rada Ini Rada bold gitu ya Rada tajam gitu The agitator Nah Yang di The agitator ini Dia mempertanyakan Bahwa Apa sih Hal yang lebih baik Daripada ini Gimana caranya Supaya kita bisa lebih baik Apakah hal yang memang Sudah biasa dilakukan Adalah hal yang paling baik Itu the agitator Makanya kayak Agitating gitu Kayak Menantang gitu ya Challenging gitu Hal-hal yang biasanya Udah ada Dan udah biasa dilakukan Jadi pertanyaan kunci Dari the agitator ini adalah Can we be better than this Kita bisa lebih baik dari ini Enggak gitu Dan semua question Yang tadi disebutin gitu ya Reflector Critical thinker Seeker Agitator Itu semua yang Sparking Atau Menstimulasi orang Untuk kemudian Memikirkan opsi Memikirkan potensi Atau kesempatan Yang selama ini Yang gak kepikiran aja Gitu Tapi kemudian Pertanyaan itu Bisa stimulasi Otak gitu Stimulasi pikiran-pikiran Dirinya dan orang lain Untuk cari opsi Yang lebih baik Of course Gitu Gue lanjut dulu Karena sisa 30 menit Ini Jadi beberapa tantangan gitu ya Ketika kita lagi mengaktifasi Cara pikir-kritis Dan juga Creative thinking Itu biasanya adalah bias Jadi Bias itu gak bisa dihilangin ya teman-teman Itu juga Natural gitu Dia sebenarnya Kecenderungan untuk Membenarkan Satu pemikiran Atau jump Into conclusion lah Bahasanya orang Biasanya nyebutnya gitu Lompat ke kesimpulan Secara spontan Dan ini dipengaruhi oleh Berbagai macam hal Tapi biasanya adalah Pengalaman kita Atau informasi Yang emang udah ada Di dalam kepala kita Gitu Biar apa? Biar cepat Jujur Biar cepat Karena tanpa kita Maksudnya By default gitu ya Otak itu udah makan 20% Dari total energi kita gitu Bayangkan kalau setiap hal Harus kita kritisi gitu ya Nanti saya mau makan apa Waduh teman-teman bikin pro kontra dulu Tadi mikir ada masalah apa Dan lain sebagainya gitu kan Gak efektif ya Kita gak bisa Menjalani kehidupan sehari-hari gitu Kalau misalnya kita Keep Activating critical thinking Dalam semua hal gitu Jadi sebenarnya bias ini To some extent Dia itu berguna Gitu Tapi ketika misalnya Kita ingin mengambil Keputusan yang dampaknya besar Baik buat diri kita Maupun buat orang lain gitu ya Atau jangka panjang Atau Ya intinya keputusan serius lah Yang teman-teman anggap serius gitu Ini bisa jadi challenge Nah beberapa contohnya adalah Satu confirmation bias Confirmation bias Dan sebenarnya ada pasangannya Disconfirmation bias Jadi si confirmation bias ini Mencari mengapa saya benar Bukan mencari apa yang benar Kalau disconfirmation bias Mencari kenapa orang lain salah Bukan mencari apa yang keliru Gitu Dan ini biasanya sih Confirmation bias ini Ada yang bilang dia kayak The mother of all bias gitu Kayak ibunya seluruh bias gitu Karena bias-bias yang lain kayak Dipakai untuk membenarkan kita Misalnya gitu ya Tapi ya Kita sadari aja gitu Ini gak bisa diilangin gitu Dan kan namanya otomatisnya Spontan gitu Kita gak Secara gak sadar gitu Kita melakukan ini Jadi ini ya Disadari aja bahwa Kita punya kecenderungan ini gitu Makanya penting untuk Kita mau mendengarkan orang lain gitu Penting untuk cari pendapat gitu Penting untuk nanti Di bawah aku ada tulis juga Berinteraksi sama ide Terus yang kedua Adalah status quo bias Status quo bias adalah Yang benar adalah Yang biasanya dilakukan Gitu Kenapa melakukan A? Karena udah dilakukan Selama 20 tahun Saya gak nanya Udah melakukannya Selama berapa lama Yang saya tanya Kenapa melakukan A? Gitu Dan kita selalu bisa nanya ya Is there any better way to do this? Regardless Sudah dilakukan berapa lama? Gitu ya Jadi itu status quo bias gitu Yang biasanya adalah yang benar Itu status quo bias Terus yang ketiga Anak ini nih Ini jaman-jaman pandemi banyak nih Over confidence Disanto ya Contoh nyata banget gitu Ya ampun Orang-orang tuh masih keluar ya Gak bahaya apa Gini-gini Gini-gini gitu Nah tapi kamu Kamu masih keluar Kalau saya gak apa-apa Saya kan takut prokes Nah Kalau yang lain takut prokes Gak apa-apa juga dong Nah itu over confidence tuh Kalau orang lain tuh Aduh gimana ya gitu Tapi kalau saya Saya gak apa-apa Kalau saya boleh Kalau saya Saya gak bakal kayak gitu Nah itu over confidence Gitu Ya misalnya juga ada Misalnya teman-teman gitu ya Pernah-perernah denger gak sih Orang ngomong Ini kalau saya ada di posisi dia Saya gak bakal kayak gitu Itu over confidence Tahu dari mana nih Gitu kan Karena kita tuh Kita nih punya bias ini gitu ya Kita tuh punya keterbatasan Dalam membayangkan Ketika kita ada di posisi sesuatu gitu Kita ada di dalam situasi tertentu gitu Kita akan bersikap seperti apa Gitu Misalnya dia yang kasar-kasar gini Ih kalau saya jadi dia Sudah saya tabuk Misalnya kayak gitu ya Tentu saja kita gak kayak gitu ya Tapi pasti pernah denger kan Sudah saya tabuk gitu Berhadapan dengan orangnya Tentu saja tidak dilakukan gitu ya Jadi itu over confidence Memandang bahwa Kalau orang lain tuh Lebih bahaya daripada diri kita Kalau kita tuh gak apa-apa Kalau kita bener deh Nah itu Nah itu jadi hati-hati ya Kita punya itu Selama yang terakhir False dichotomy Jadi false dichotomy itu Jika tidak A maka B Dan sebaliknya Jika tidak B maka A Aku pernah ngalamin sendiri Jadi aku pernah Waktu itu lagi jaman-jaman Apple Press gitu ya Terus kemudian aku mengkritik Calon A gitu Terus kemudian kesimpulan Yang diambil orang-orang adalah Kamu pendukung calon B Saya gak ngomong apa-apa Soal calon B Saya cuma mengkritik calon A Kenapa kesimpulanmu Saya mendukung calon B Karena kamu kritik calon A Tapi saya gak ngomong apa-apa Soal calon B gitu Nah itu Kecenderungan kita tuh Jika kamu misalnya Menolak A Maka kamu mendukung B Belum tentu gitu Karena seringkali Realita kita itu Lebih kompleks daripada A dan B Banyak gitu ya Nah itu Tapi kita punya kecederungan itu Kenapa? Karena gampang Gampang langsung aja gitu kan Tapi Kenapa ini Jadi penting gitu ya Untuk di address ya Karena kita jadi kehilangan Kesempatan untuk melihat Sebetulnya ada opsi lain gak sih? Sebenarnya ada opsi lain gak? Daripada A dan B gitu ya Kalau kita bayangin ada kuadran gitu Bisa aja Mendukung A Mendukung B Tidak mendukung A dan B Mendukung AB Kan itu bisa Jadi sebenarnya ada empat Dan bisa kita kembangin lagi gitu ya Jadi itu Dan ini hanya empat dari sekian teman-teman Aslinya tuh udah banyak banget yang Gak cukup ya Kalau aku ceritain semua gitu ya Jadi Ini adalah bias-bias gitu Yang bisa Jadi tantangan bagi kita Ketika kita mau mengambil sebuah Keputusan atau lagi aktifasi Cara pikir kritis kita gitu Gitu Nah Sekarang aku mau kasih toolsnya gitu Jadi toolsnya itu ada empat Yang mau aku kasih Yang pertama adalah Why-why, how-how Jadi kenapa-kenapa, gimana-gimana gitu Yang pertama kenapa-kenapa dulu ya Kalau kenapa-kenapa Tadi beberapa ada yang udah pernah coba Tapi mungkin bisa didalemi lagi gitu Jadi ini buat nyari root cause Atau buat nyari akar masalah Orang buang sampah sembarangan Kenapa? Karena gampang Kenapa gampang? Karena gak perlu jalan jauh Kenapa gak perlu jalan jauh Dan lain sebagainya gitu ya Sampai akhirnya ketemu root cause-nya Bahwa Oh orang buang sampah sembarangan Karena kalau dia mau buang sampah pada tempat Misalnya dia harus jalan 2 kilo gitu Misalnya gitu Atau misalnya orang Buang sampah sembarangan Karena udah ada sampahnya Jadi Dia menganggap bahwa tempat sampah adalah tempat yang ada sampahnya gitu ya Oh jadi ini pengaruh lingkungan Jadi lingkungannya harus dibersihin Makanya misalnya ya Kenapa di mal gak ada orang yang buang sampah sembarangan Tapi begitu keluar gitu ya Misalnya di terminal Masih ada yang buang sampah sembarangan Misalnya kayak gitu Itu contoh-contohnya teman-teman ya Teman-teman bisa keep questioning Why sampai ketemu root cause-nya apa gitu Karena misalnya ya Misalnya ya kita seringkali Lompat tadi ya bias Ke kesimpulan bahwa Orang yang buang sampah sembarangan Ya karena dia jahat aja Gak punya manner Misalnya kayak gitu Is that true? Apakah kita Kita kayak Misalnya bayangkan ya Hahaha aku sangat jahat Dan aku buang sampah sembarangan Kan gak kayak gitu ya Biasanya karena ya susah aja gitu ya Misalnya nyari tempat sampah Atau emang Dan lain sebagainya gitu ya Jadi Ini Root cause-nya ini Pertanyaan why-why ini Bisa membantu kita untuk ngeliat root cause-nya Jadi keep questioning why sampai ketemu poor-nya gitu Biasanya sih Kalau aku baca-baca gitu ya Mereka tuh pake lima tangga emang Jadi lima proses Tadi buang sampah kenapa Gampang-gampang kenapa Karena bla-bla Bla-bla kenapa Kenapa-kenapa Sampai udah ketemu gitu Itu why-why How-how-nya ngomongin solusi Gitu Jadi misalnya oke Solusinya adalah Aku Minta tadi deh Gitu Yang tadi teman-teman udah sebutin Aku pilih yang mana ya Oke Misalnya tadi deh Jadi solusinya adalah Kurangi konsumsi hal-hal yang Gak ramah lingkungan Oke Gimana caranya Hal-hal yang ramah lingkungan Dibikin murah harganya Gimana caranya Kita buat regulasi Gimana caranya Kita ajakin Kementerian-kementerian terkait Dan oke Gimana caranya Jadi terus gitu ya Sampai akhirnya ketemu gitu Oke Oh ternyata Cara yang paling core adalah Misalnya langsung bikin meeting Gitu Kita langsung bikin plan Meeting yang udah ada plannya gitu Buat ngomongin Ini gedenya adalah Bla-bla-bla-bla-bla Kamu perlu ngapain Kamu perlu ngapain Kamu perlu ngapain Sehingga dapet nih Konsumsi Barang-barang yang gak Ramah lingkungan Bisa berkurang Gitu Nah itu how-how Itu biasanya buat solusi Gitu Karena kadang solusinya kita pikirin Juga belum Belum konkret gitu ya Kayak Kita juga belum yakin-yakin banget Ini cara ngelakuinnya Sebenarnya gimana Gitu Aku lanjut dulu Aku akan ngebut Nah ini decision making tree Ini kayaknya Karena teman-teman disini juga Pasti banyaknya sehari-hari Itu ngambil keputusan gitu Dan biasanya mungkin buat decision making ini Teman-teman seringnya dengar tuh pro dan kontra Pro-nya apa Misalnya ada dua pilihan opsi Keputusan A Keputusan B Pro-nya apa Keputusan A Pro-nya apa Keputusan B Kayak plus-minus Plus-nya apa Keputusan A Minus-nya apa Plus-nya apa Keputusan B Minus-nya apa Nah aku mau memperkenalkan Yang namanya decision making tree Supaya kita bisa lepas dari Dikotomi A dan B tadi Jadi teman-teman bayangkan Misalnya mau ambil decision A Keputusan A Oke Possible outcome-nya apa Misalnya ya contoh Apa ya Pandemi deh gitu Keputusannya adalah Mau balik lagi WFHWFO 50% 50% Oke outcome-nya apa Oke Kira-kira outcome-nya adalah Orang akan ketemu Oke Outcome-nya lagi apa Oke Outcome-nya lagi mungkin Orang jadi gak terlalu depresi ya Karena misalnya bisa berinteraksi sama orang lain Oke Good Lanjut gitu Apa lagi outcome-nya Dari satu Keputusan yang ada Tulis aja dulu semua keputusan Nah baru kemudian kita geser ke sebelahnya nih teman-teman Likelihood Seberapa mungkin outcome ini terjadi Teman-teman bisa pakai percentage gitu Kayak 80% kemungkinannya 60% kemungkinan Atau pakai skill Less likely Likely Very likely Misalnya Atau sangat tidak mungkin Mungkin Sangat mungkin Itu juga bisa Yang tentu saja perlu disepakati ya Di timnya teman-teman Itu artinya apa gitu Ketika teman-teman bilang misalnya 80% itu maksudnya apa Misalnya gitu Gitu Nah terus yang Kolom berikutnya adalah Magnitude Atau Pengaruh Gitu Magnitude-nya besar apa enggak Gitu Karena misalnya kita mengkhawatirkan Aduh nanti kalau misalnya kita ambil Decision A Terus Outcome atau dampaknya itu adalah B Gitu Terus Kemungkinan terjadinya tuh 80% Oke magnitude-nya berapa Sangat low Sangat kecil Ya udah lah Enggak usah terlalu dipikirin Gimana-gimana banget Artinya bisa kita mitigasikan Gitu Nah Lebih menarik lagi Kalau teman-teman explore gitu ya Decision-nya A Terus Outcome-nya B Likelihood-nya low Tapi sekali damage 100% Gede banget Gitu Nah itu teman-teman mau ambil Misalnya Itu perlu diskusi lagi Gitu ya Nah ini kalau kita aktifasi proses Kritis Ya mesti begini gitu ya Memang step-nya tuh jadi Panjang dan lama Karena tadi usaha sadar Kalau mau cepat kita pakai bias gitu Tapi kita tahu bias itu Banyak terbatasannya juga Ketika kita When it comes to The crucial decision-making process Gitu Terus creative thinking-nya Dimana Ya creative thinking-nya Di possible outcome ini Ini teman-teman perlu kreatif gitu ya Kayak Perlu ngebayangin Ini kemungkinannya Akan ada apa aja Gitu Bahkan dari decision Decision yang bisa kita ambil Sebenarnya ada apa aja Gitu Terus yang lanjut Yang lanjut adalah Nah ini empathy map Ini salah satu hal yang dipakai Sama banyak teman-teman startup sekarang Tapi teman-teman FMCG gitu-gitu Kayaknya juga udah mulai pakai Jadi kalau teman-teman startup itu Pakai namanya empathy map Empathy map itu mereka pakai Untuk mengenal Sebetulnya Orang yang mereka sasar itu kayak apa Gitu Jadi disini teman-teman bisa lihat map-nya gitu Orangnya tuh kayak apa gitu Apa yang mereka pikirkan Apa yang mereka rasakan Gitu Apa yang ingin mereka dengar Apa yang ingin mereka lihat Dia itu punya goal apa Apa yang mereka lakukan sehari-hari gitu Sampai akhirnya dapat persona gitu ya Kenapa startup repot-repot melakukan ini Karena Startup itu Ya ini by teori gitu ya Ya itu kan tujuannya solving problem ya Solving problemnya orang gitu Lagi mana caranya Mau menyelesaikan masalah orang Yang orangnya kita gak kenal gitu Jadi mereka bikin ini Si empathy map ini Gitu Yang teman-teman bisa pakai Ketika misalnya Teman-teman mau melakukan sesuatu Yang memang ditujukan buat orang lain gitu Teman-teman pengen orang lain mengadaptasi ini Kayak tadi Kelompok 8 bilang Gimana caranya supaya orang mau ikut pelatihan Oke orang yang teman-teman sasar untuk ikut pelatihan Apa yang mereka rasain Apa yang mereka pikirin Goal mereka apa Motivasi mereka apa Gitu Nah ini contoh Waktu aku kursi Ada salah satu pemerintah kota yang menerapkan namanya Equity Impact Assessment Jadi mereka Jadi aku lihat dokumennya gitu Mereka Menuliskan pertanyaan-pertanyaan ini Jadi apa intensi kebijakannya Terus yang kedua Oke Bagaimana logikanya Kita tadi aku tanya gitu ya Gimana ceritanya Intensi tersebut bisa tercapai dengan kebijakan A Gitu Nah Yang menarik adalah Pertanyaan 345 Mereka nanyain Apakah orang akan mengalami Kebijakan ini Secara berbeda gitu ya Maka experience-nya akan beda Ternyata disana Jawabannya most likely yes Jika yes petakan Gitu Karena disana masih ada Misalnya racial issue gitu ya Gimana Gimana teman-teman aborigin Bisa mengakses kebijakan ini Misalnya Kesulitan apa yang teman-teman aborigin Akan dapatkan Misalnya Oke teman-teman dari migran yang lain Itu akan kayak apa gitu Ternyata jawabannya adalah berbeda-beda gitu ya Terus mereka tanya ini Yang menarik juga Siapa yang akan paling banyak Dapat benefit Dan siapa yang paling akan sedikit Dapat benefit Karena kalau ini dipetakan Berarti artinya Oh sebenarnya saya pengen semuanya Dapat most benefit Berarti apa yang harus saya lakukan Jadi pertanyaan nomor 5 Gimana caranya Agar kelompok rentan Bisa mendapatkan Atau mengakses benefit Dari kebijakan tersebut gitu Karena asumsinya Misalnya ya No one is safe Until everyone is safe Gitu Itu ini salah satu Cara berempati Juga gitu ya Dan ini kayak Apa namanya Butuh proses kritis juga Kayak tadi gitu Dan juga butuh Kreatif Proses juga Untuk teman-teman pada akhirnya Bisa ngeliat gitu Ada kemungkinan apaan aja sih Gitu Sama yang terakhir adalah Six thinking heads Jadi enam topi berpikir Yang mempopulerkan Namanya Edward the Bono Karena menurut dia Masalah itu Enggak kayak Straight langsung A Maka B Tapi banyak ceritanya Gitu Jadi dia Develop ini Kalau misalnya mau Mencari solusi terhadap sesuatu Gitu mempertimbangkan sesuatu Pakai topi-topi ini Gitu Gitu Teman-teman bisa lihat Masing-masing topi itu bisa Merepresentasikan apa Gitu ya Jadi bahkan dia punya Green head creativity Gitu Apa sih konsep-konsep baru Atau persepsi baru Yang bisa saya terapkan Ketika saya ingin merespons 1, 2, 3, 4, 5 Gitu Gitu Nah Yang menarik adalah Dalam praktiknya Beberapa rakanku Menggunakan ini Jadi Kita perlu akui ya Bahwa sebetulnya Budaya diskusi Atau Budaya menyatakan Ketidaksetujuan Itu belum Terlalu banyak Kita temukan Dalam forum-forum umum Gitu Atau bahkan dalam Dunia pekerjaan kita Sehari-hari Gitu Let's just admit it Gitu Nah Yang menarik adalah Rekan-rekanku Mereka itu Menggunakan topi hitam Supaya mereka Bisa lebih Leluasa Gitu ya Dan orang juga Gak salah tangkap Karena seringkali Orang ketika kita Menyatakan ketidaksetujuan Dikira sedang menyerang Gitu Padahal gak We just want to Emphasize Atau kita cuma Mau point out Bahwa ada resiko A loh Ada resiko B loh Jadi yang mereka Lakukan adalah Teman-teman Saya lagi pakai Topi hitam ya Oke Saya lagi pakai Topi hitam Saya mau ngasih tahu nih Risiko dari Blah-blah Blah-blah Jadi orang-orang Di dalam diskusi itu Juga tahu Oh dia lagi pakai Topi hitam Tandanya Dia lagi mau Pointing out Risiko Atau kemungkinan Hasil negatif Dari hal yang Mau diambil Dia sedang Tidak menyerang Siapapun Gitu Jadi itu Penggunaannya Bisa kayak begitu Begitu juga Dengan topi-topi Yang lain Teman-teman Kayak Misalnya Pakai topi kuning Oke Kemungkinan positif Apa yang bakal keluar Gitu Terus Tadi ya Topi putih Udah kita ngomongin data aja No feeling No possibility No new concept Just data Gitu Datanya apa Pakai topi putih Gitu Dan dalam kita Mengambil Mengambil keputusan Menyelesaikan masalah Itu butuh Butuh proses Topi ini ya Dan kadang-kadang Bisa bolak-balik Putih Kuning Hitam Balik lagi Balik lagi Gitu ya Gak apa-apa Gitu ya Tapi ini Toes yang bisa teman-teman Pakai Sehingga teman-teman Nanti pertanyaannya Juga jadi lebih kaya Gitu Kayak misalnya Ada gak sih Sebetulnya Keuntungan dari Tadi ya Domestic market obligation Ada outcome positifnya gak Misalnya gitu Oh ada Oke Apa aja Ada outcome negatifnya Apakah topi hitam Oh ada juga Oke Sip Gimana cara baru kita Dalam melihat masalah itu Ada konsep-konsep baru Gak bisa kita terapkan dalam masalah ini Oh ada Oke Kita pakai topi hijau Jadi kita bisa lebih kaya gitu ya Dalam melihat masalah That's the tools Oh tadi sebenarnya aku Pengen ada diskusi lagi Tapi Wah keterbatasan waktu Maafkan Jadi kita langsung ke Mendiskusikan kebenaran Ini buat belajar memahami ya Teman-teman ya Bukan untuk Judging gitu Bukan untuk menghakimi Jadi teman-teman Kita Adalah fakta yang perlu kita terima Bahwa kita itu hidup Dalam masyarakat yang beragam Dan bahkan Antara individu juga berbeda gitu ya Nah Dalam melihat kebenaran itu Orang-orang punya fondasi moral yang berbeda-beda Ada dua jenis Sebenarnya ada banyak Tapi Aku pers aja lah Udah Jadi dua jenis gitu Yang pertama Yang benar yang tergantung aturan Jadi misalnya waktu itu ada orang di Jepang Dia pengen nyebrang Kosong nih Jadi lihat berapa meter kiri kanan tuh kosong Tapi tanda jalan buat orang itu merah Setanya kamu gak nyebrang Enggak Kan merah Tapi kan kosong Iya tapi merah gitu Kan kamu gak bakal ketabrak Dan gak bakal ada orang yang dirugikan Tapi merah Ya saya berhenti Nah itu tergantung aturan tuh Jadi Begitu aturannya maka itu yang benar Gitu Tapi ada lagi yang beda teman-teman Ada yang fondasi moralnya tergantung konsekuensi dong Gitu Dan ini turunannya banyak Kalau teman-teman pernah dengar The trolley dilemma Jadi ada orang di dalam trolley Empat orang Di depannya ada yang mau nyebrang satu orang Kalau yang trolley ini diteruskan setirnya gitu Yang satu ini dia ketabrak Mati Tapi kalau misalnya yang trolley ini banting setir Yang empat mati tapi yang satu selamat yang nyebrang Pilih yang mana Gitu Kalau misalnya yang ada yang namanya paham ya Utilitarianisme Dia akan menyelamatkan yang empat Karena sebanyak konsekuensi Menyelamatkan orang terbanyak Lebih banyak Itu akan jadi lebih benar Utilitarianisme Gitu Tapi ada lagi yang lain gitu ya Oh ya tergantung Nilai kesenangannya berapa Hedonisme Oh ya tergantung lagi Nilai apanya berapa Nah itu Jadi banyak nih konsekuensi gitu ya Jadi Kenapa aku point out ini Jadi The next time teman-teman ketemu orang yang cara mikirnya beda Teman-teman gak kaget Karena mungkin fondasi moralnya beda ya Gitu Dan if we wish to work with them Kalau kita perlu untuk kerja dengan mereka We might as well want to understand this Gitu Karena sangat jarang Kerja sama bisa terjadi dari menyerang Fondasi moral orang lain itu sangat jarang gitu ya teman-teman Jadi The best thing that we can do adalah kita berusaha memahami Bahwa memang fondasi moralnya beda gitu Dan siapa tau orang lain juga ngeliat kita juga gitu Kenapa sih kok dia mikirnya kayak gitu sih gitu Gitu Jadi ini yang bisa kita lakukan Sadarilah bahwa fondasi moralnya berbeda-beda Dan justru itu gitu ya Harusnya sih solusi yang kita punya lebih kaya gitu Gitu Jadi tipsnya aku bagi dua Self dan non-self Diri dan non-diri Gitu Jadi yang pertama Berinteraksi lah banyak-banyak sama ide Mau lewat ngobrol Mau lewat Apa Baca Video Podcast Anything Tanya 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 Sama yang terakhir adalah diskusilah termasuk dengan mereka yang berbeda pendapat Gitu Termasuk dengan mereka yang ada di seberang gitu Karena bisa jadi lingkaran kebenarannya sama gitu Cuma kita beda titik berdiri aja gitu Then it seems like Differences equals wrong Padahal gak juga Gitu Sama yang non-self adalah nah ini nih Jadi yang pertama adalah ciptakan lingkungan kerja yang aman teman-teman Dan ini jangan lip service gitu ya Kan ada ya Gak sih gak bakal marah Tapi mukanya marah lah gitu ya Orang juga udah gak berani duluan gitu Kalau mau menyatakan apa yang dia tidak setujui misalnya gitu ya Dan ciptakan ruang kerja yang aman juga ya buat nanya gitu Dan buat berubah pikiran dan buat figure things out Terus yang kedua identifikasi nih teman-teman lagi proses apa Lagi pengen finding out apa lagi pengen menstrukturkan gitu Karena kalau misalnya jangan-jangan gitu ya teman-teman emang lagi proses finding out ya Teman-teman emang butuh misalnya kerja yang kolaboratif gitu misalnya Ayo semua tumplek dulu tulis aja dulu semua jangan takut salah gitu misalnya Kayak coret-coret dan lain sebagainya Tapi when it comes to menstrukturkan gitu Mungkin prosesnya akan berbeda lagi gitu Gitu Sama yang terakhir adalah ya berikan keleluasaan tadi gitu ya Ini mungkin berkaitan sama yang tadi Bang Ari tanyain gitu Berikan keleluasaan orang untuk bereksplorasi dan belajar gitu Very likely we know all the things Even impossible Kayak kita tahu semua hal gitu ya Jadi berikan aja ruang buat orang lain As much as we give room for ourselves buat belajar ya Orang lain mungkin juga butuh untuk belajar gitu Jadi mari kita ciptakan lingkungan juga gitu ya Bisa enabling orang untuk berpikir kritis dan berpikir kreatif gitu Kalau misalnya orang juga merasa akan dihukum ketika dia gak setuju Atau merasa akan dihukum ketika dia mulai pointing out something that they think is wrong Yang gak bakal kejadian Begitu-begitu aja Itu memang akan meminimalisasi konflik betul Tapi itu juga akan Menghilangkan kesempatan kita untuk bisa ketemu ide-ide brilliant Yang mungkin bisa membereskan masalah kita dengan lebih efektif dan efisien Gitu So which price that we want to pay Aman-aman aja Atau belajar mengelola konflik Belajar berpikir kritis dan belajar kreatif thinking But possibly and most likely we get the best solution that we can get gitu ya Gitu Sudah teman-teman Akhir kata Sebelum aku kebalikan ke moderator Akhir kata Let's start from Mari kita juga berdoa gitu ya Untuk diberikan pikiran yang baik gitu Aku gak tau sih Aku pribadi sih jarang mendoakan itu ya Maksudnya jarang mendoakan untuk punya kepala Isi kepala yang baik gitu Jadi mari kita berdoa soal itu Hopefully dari isi kepala yang baik Dapet decision room yang baik Dari decision yang baik Dapet masyarakat yang baik Dan dapet bangsa yang baik Gitu Sudah terima kasih Aku kembalikan ke moderator Paafkan aku Aku ngarep Siap Terima kasih KMil untuk penjelasannya Kayaknya kita bakal Kita pasti relate banget sih Apa yang udah dijelasin sama KMil Apalagi tadi kayak Pas waktu KMil tadi menjelasin tentang Namanya bias ya Itu kan Bener-bener relate banget ya Dengan kondisi pandemi saat ini Oke Teman-teman kita masuk ke dalam sesi tanya-jawab Kayaknya tadi dari tadi ya Udah banyak juga yang nge-chat aku Jafri personal Dan juga di chat Di kolom chat Waduh udah Ada berapa nih Empat orang Oke Aku akan Apa namanya Bagi Sesi tanya-jawab ini menjadi dua batch Jadi batch yang pertama Itu kita akan Bahas dua pertanyaan dulu kali Kayaknya Atau tiga Kira-kira menurut KMil Oke ya Berarti ya Ya Oke Kita Aku akan Bacain Pertanyaan pertama dulu Dari Bang Alexander Lumbangawal Dan juga dari Bang Ari Sudana Ini sih Kak Jadi mungkin ini Bang Alex Tadi dia bertanya Sewaktu tadi KMil menjelaskan Menjawab pertanyaan dari Kak Kak Gabriela ya Mencari kausalitasnya Kak KMil Jadi pertanyaan ini mungkin Tadi sewaktu Apa namanya Muncul sewaktu KMil tadi menjelaskan tentang Apa namanya Apakah Harus ekspert Untuk melakukan suatu Mengkritisi suatu Suatu masalah Seperti itu Kak Mungkin Kita tampung dulu ya Kak Pertanyaan kedua Itu dari Bang Ari Bang Ari lagi Kak Untuk fenomena Orang-orang berpendidikan tinggi Namun gampang Mempercayai Hoax Atau informasi palsu Yang sesuai dengan Apa yang dia anut Misalnya tentang Masalah anti-vaksin Apakah ada penjelasan Atau cara Untuk menyadarkan Orang yang demikian Karena sudah diberitakan Vaksin bermanfaat Tapi masih teguh nih Kak pendiriannya Oke Dua dulu ya Kak Mil Silahkan Kak Mil Oke Terima kasih Bang Alex Dan Bang Ari Cari causality Tadi pas terangin Soal Expert ya Eh ya bisa Salah satunya Itu Tapi intinya adalah Ya emang berpikir kritis Kita gak bisa lepas Dari konteks Kalau misalnya Yang aku tahu Di Beberapa praktik Di beberapa negara itu Memang mereka Masukin berpikir kritis Itu jadi metode Bukan satu hal khusus Yang mereka pelajari Tapi caranya Cara yang mengaktifasi Berpikir kritis Jadi memang dia Gak bisa dilepaskan Dari konteks Gitu Jadi Yang tadi aku bilang ya We cannot be critical Over something That we don't really know Gitu Jadi knowledge penting Tapi apakah harus jadi expert Untuk jadi kritis Enggak juga Gitu Cari causality Jadi yes Di Harvard Ini salah satu Ada yang namanya Causal factor Kalau teman-teman mau cari Aku ketikin ya Causal factor Causal Bentar Causal factor Itu adalah Cara-cara Yang misalnya Mereka lakukan Untuk reducing Mortality rate-nya ibu Gitu Jadi itu dipakai Untuk kebijakan Gitu Namanya causal factor Jadi kalau misalnya Bang Alex mau cari Itu relate Itu sama pertanyaannya Bang Alex Itu satu Terus yang kedua Dari Bang Ari ya Fenomena Berpendidikan tinggi Tapi percaya hoax Oke Nah ini kaitannya Bang Ari sama Tadi Confirmation bias Masalah ya Orang yang berpendidikan tinggi Makin jago Nyari kenapa dia benar Nah itu Jadi Aku selalu Berpikir kayak gini Gitu ya Berpendidikan tinggi Tidak sama dengan Humility Jadi Berpendidikan tinggi Tidak sama dengan Dia cukup rendah hati Untuk mengetahui Bahwa dia tidak tahu Segalanya Jadi itu Penjelasannya Dan itu kayak Proven by some research Ketika makin pintar Dia confirmation bias-nya Makin tinggi Karena dia makin Pinter nyari Kenapa saya benar Dan kenapa orang lain salah Itu Penjelasannya gimana Penjelasannya Because they are very good At thinking It's less likely About thinking It's more about emotion Gitu Jadi kebetulan juga Aku kayak pegang program Yang memang tujuannya Untuk membantu orang tua Untuk terhindar dari OX Gitu Nah Salah satu cara yang Paling Gitu adalah Memvalidasi Gitu Justru divalidasi Oh iya Kamu berbagi ini Sebenarnya karena kamu Takut juga ya Sama COVID Gitu Tapi kamu udah pernah dengar Belum bahwa ada orang lain Yang ngomongnya beda Gitu Gitu Oh iya Apa Gitu Udah baru dikasih tau Itu satu Cara yang kedua adalah Dengan menggunakan Suara ekspert yang lain Atau suara otoritas yang lain Gitu Gitu Jadi kalau yang ini sih Aku dapet kasusnya Misalnya dia mendengarkan Ulama tertentu Gitu Terus kemudian Aku yang mau bilangin Ya kagak bakal didengar Gitu ya Jadi yang dilakukan adalah Cari ulama yang lain Otoritas juga Otoritas sama otoritas Gitu Nah ini yang Otoritas yang ini Ngomongin ini Gitu Gimana gitu ya Oh gitu ya Nah baru dia mau denger Gitu Jadi Tadi ya Kalau penjelasannya Tadi dari penyebabnya Gitu Tapi cara-caranya adalah Kita lain ini Kita perlu kreatif Gitu Karena They are very good at thinking The solution is less likely to be thinking And it's more about emotions Apa yang dia hormati Apa yang dia suka Cara ngomongnya gimana Dan emosi Apa yang dia rasakan Sampai pada akhirnya Dia kayak begitu Gitu Karena biasanya With very very strong emotion Dan itu ciri-cirinya hoax gitu ya Evoking a very strong emotion Itu yang bikin dia Akhirnya lebih mudah Untuk memakan hoax Gitu Oke Ya Mungkin Ini Kak Mungkin nanti Bang Alex mau menanggapi sedikit Kayak Silahkan Bang Alex Mungkin bisa Bisa open mic Bang Kayaknya banyak banget Bang yang mau ditanyakan Ini Saya excited sekali Kak Emil Kak Emil mau nanya Jadi kalau di Ketualitas tadi kan Biasanya Tadi Kak Emil juga mention Haruslah orang yang memiliki Profesional background nih Terkait misalnya Covid Yang gak mungkin Yang awam pun Mencari kausalitasnya Bisa Misperception kan Dalam menentukan Decision makernya Nah Tadi ada Ini Kak Dari diskusi kami Dengan Bang Rigana DMO naik Kemudian Outcome-nya itu Adalah penghematan Distrik tuh Nah ini kan Dari korelasi data Mungkin akan ada dapat nih Signifikansinya Cuman kalau dari Kausalitas kan agak Ini ya Sebab akibatnya agak Bingung Nah kalau misalnya Kami return tuh Kak Return untuk Tahap Require problemnya Kami carikan lagi Problemnya Yang untuk menjawab Itu apakah Dibenarkan Kak Nah Yang kausal Ini faktor ini Mirip kayak RCA gitu ya Kak Dari data-data Problem yang ada ya Mungkin itu Kak Makasih Kak Oke aku jawab ya Dari data-data Y itu salah satunya Dan data-data disini Yang menurut aku juga penting Adalah Kita juga Mungkin ya Akan menarik Kalau gak cuman berangkat Dari satu data point gitu Bisa jadi kita bisa cari Data-data point yang lain Yang jangan-jangan gitu While some of them Might Contradict to each other Mungkin mereka ada yang berkontradiksi Mungkin yang tidak Tapi itu justru akan lebih Memberikan gambaran utuh Buat kita gitu Jadi For data yes Buat yang pertama Apakah dibenarkan Ketika kita balik lagi Ke Masalah Aku justru Salud dan respect Buat orang yang berani Untuk merevisi Problem statementnya mereka Dan itu Menurut aku Salah satu kunci Untuk aktifasi Critical thinking Oh Rumusan masalah saya Keliru Saya mau balik Saya mau revisi That's a very Very good Proses menurut aku Gitu Ketika kita bisa Pointing out Bahwa Oh ternyata ini Kayaknya korelasinya Bukan korelasi ya Kayak konsalitasnya tadi ya Kalau bahasanya Bang Alex Konsalitasnya kayaknya Sebenarnya gak gini deh Kita balik lagi deh Kayaknya ini Rumusan masalahnya Ada yang lebih bagus Dan lebih tajam Do it Jadi itu Sangat Sangat-sangat aku Encourage gitu ya Ketika ketemu data point baru Atau misalnya ketika ketemu proses Yang kita tahu Bahwa ternyata salah Gitu Gak apa-apa Balik lagi aja Daripada kita udah invest Ke satu solusi Yang kita tahu Ternyata Keliru Kenapa keliru Ya karena rumusan masalahnya Udah keliru dari awal Gak apa-apa Balik aja dulu Gitu Jadi aku malah respect Kalau misalnya proses itu Dilakukan Gitu Bang Alex Dan gitu Julius Kebalikan kepada Julius Ya Oke Sudah cukup ya Mungkin Bang Ari Bang Alex Oh Boleh Boleh Bang Boleh Silahkan Bang Alex Mungkin mau menanggapi kembali Masih boleh ya Makasih Bang Julius Kak Mau nanya nih Kak Tadi tuh Kak Yang personal Profesional background Kan agak sulit Mencari kausalitas Sehingga orang Masuknya ke tools Yang tadi Decision making tree Melihat dari risk metricnya kan Likelyhood Sama safety nya Nah cuman Jadi gak ketemu Apa root cause nya Itu ada Saran Kak Untuk Ini kendala kami Soalnya tadi Dari diskusi Dengan Bang Ragina juga Revisi permen Kan agak berat juga ya Di tingkat staff Seperti kami Terima kasih Kak Oke Makasih Bang Ini memang pelik ya Nah Hidup di dunia ini memang pelik Jadi Oke Itu Betul bahwa ya Waduh Repot juga nih Revisi permen Solusinya gitu Ya gak apa-apa Tapi menurut aku sih Tulis aja Tulis aja gak apa-apa Dan teman-teman bisa kombinasi Jadi teman-teman Misalnya bisa melihat Root cause Sebelum root cause itu kan Sebenarnya ada hal-hal yang lain ya Gitu Sebelum Tadi teman-teman udah ngelihat ada lima why gitu Ada why nomor empat Dan ada why nomor tiga Gitu Dan itu bisa jadi juga gak cuman satu stream Gak cuman satu garis Kayak bisa chaos ada dimana-mana gitu ya Teman-teman bisa melingkari Dalam kapasitasnya teman-teman Makanya tadi ingat gak dilatihan Aku sempat tanyain Posisi teman-teman itu ada dimana Gitu Supaya kita bisa menentukan Ketika kita nentuin root cause Sudah dapet di gambarannya Oke Jreng Begini Yang mana yang bisa Kira-kira saya tanggepin Saya kerjain Dilingkirin Oke saya bisa respon ini Oke saya bisa respon ini Ini yang akan lebih efektif Kalau saya lakukan Atau ini yang akan lebih efisien Kalau misalnya saya lakukan Gitu Tapi memang misalnya ya Ya tapi kita belum nyentuh Sampai root cause banget gitu Ya itu balik lagi ya Pro and cons lagi gitu Kita pilih mana nih Kita make some effort Walau kita tahu itu belum nyentuh Root cause Sambil kita work on it Atau yaudah Kita mau preserve energi aja Kita lupakan Lupakan masalah yang ini Dan kita berpindah ke masalah Yang emang benar-benar Bisa kita tanggepi dengan cepat Tapi dengan konsekuensi Bahwa yaudah yang ini Berarti gak dipegang ya Gitu Jadi teman-teman bisa ngeliat Dari sisi itunya sih Dari udah dijembrengin semuanya Teman-teman mau ambil bagian Yang bagian mana Dilingkirin Gitu Gitu kira-kira Bang Alec Oke siap Sepertinya tadi Ngena banget Kak Jawabannya Kita lanjut kayak ke batch selanjutnya nih Kak Udah ada lagi Dua pertanyaan Bagus nih pertanyaannya Dari Ernie dan juga Kak KRST Mungkin nanti Kak KRST Mungkin bisa open mic ya Kak Kalau mungkin nanti Kami ada menyampaikan Mungkin kurang lengkap Untuk pertanyaan pertama Dari Ernie dulu Kak Kak Apakah idealnya Ke enam thinking heads tersebut Harus digunakan Apakah sah-sah saja Jika digunakan Sebagian saja Gitu Kak Dan kedua Dari Bang RST tadi ya Nah Pertanyaannya seperti ini Kak Saya kelola perusahaan lokal Yang sudah lama Saya 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 injiner Saya injiner Tugas saya adalah mengelola Defect product Tugas saya adalah mengelola Defect product Tetapi sekarang Saya tertarik untuk Mengelola banyak aspek Critical thinking memang Perlu sekali untuk Menyelesaikan masalah ini Seperti itu Nah pertanyaannya adalah Bagaimana memastikan Critical thinking itu Mempengaruhi ketika Pembenahannya perlu Jangka panjang Apakah Punya pengalaman Mengelola pembenahan Perusahaan manufaktur Atau menghasilkan barang Dan sangat bermasalah sekali Apa konsepnya Strateginya Apa konsep atau strateginya Yang sangat penting Untuk menyelesaikannya Gitu Kak Oke Seru nih ya Pertanyaannya ya Silahkan Kak Aku jawab yang RNI dulu ya Apakah idealnya Semua harus digunakan Nah tergantung Jadi Kalau di bukunya Si De Bono Dia itu Jadi dia terangin dulu nih ya Di bukunya overview nya lah Masing-masing topik Itu fungsinya apa Terus dia ngasih Itu di kasus Misalnya kalau ini adalah Kasusnya lagi mau Misalnya ngambil kebijakan Urutan topiknya apa Nah dia bahkan kasih tau Jadi misalnya Oh topi biru Jadi topi biru itu Nentuin proses Oh topi putih Oke cari data Topi apa Topi apa Lalu topi biru lagi Balik Ngecek prosesnya udah bener Apa belum Misalnya gitu Misalnya dalam Tadi Proses tadi Feeling irrelevant Yaudah gak usah dipakai Yang topi merah Jadi jawaban singkatnya adalah Ya gak perlu semuanya Jika memang kebutuhannya Ya gak demikian Gitu Jadi teman-teman juga perlu Ngeliat konteks lagi lagi ya Teman-teman perlu ngeliat konteks Kebutuhannya Sebenarnya teman-teman itu Cari tahu apa aja Namun 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 Jika Misalnya konteksnya beda lagi nih Sama-sama barangnya kebijakan Yang satu pengen bikin Yang satu pengen evaluasi Mungkin topi merah Yang tadinya gak dipakai pas bikin Jadi relevan ketika pas evaluasi Pakai topi merah Apa sih yang sebetulnya Orang-orang rasakan Ketika misalnya program ini keluar Jadi ada deh Topi merahnya Misalnya gitu Jadi Bener-bener dilihat dari Kebutuhannya dulu gitu If you are not sure Apakah semuanya Kebutuhannya itu sudah terjawab Aku sarankan topi biru Selalu ada di akhir Karena topi biru itu Fungsi dia memang Arranging gitu ya Fungsi dia adalah Topi ngecek Topi ngecek proses Apakah prosesnya sudah benar Dan apakah Sudah lengkap Gitu Kalau misalnya ternyata belum Ya berarti bisa nambah topi lagi Apa lagi yang perlu dipakai Gitu Ernie Terus buat yang tadi KRST Gimana kalau misalnya Pembenahan Jangka panjang Waduh Jadi kalau secara Konteksnya sendiri Secara topik Aku Tidak punya ekspertisnya Aku gak punya background Di bidang manufaktur Tapi yang bisa Aku bagikan adalah Mungkin pembenahan Jangka panjang Gitu Dimulainya dari mana Tentu saja Favoritku Identifikasi masalah Ada masalah apa aja Di dalam situ Gitu Dan abis identifikasi Ini biasanya teman-teman ya Di Dekat meja aku tuh Ada ginian ya Tempelan sticky notes Gitu Yang ini Proses kreatif Jadi aku tulisin aja Semua masalah Tulisin semua masalah Aku tempel-tempelin Baru kemudian Aku arrange Ini kalau teman-teman bisa Ngeliat meja aku tadi ya Sambil teman-teman nulis Aku juga nulis Eh teman-teman cerita aku nulis Terus aku tempel-tempelin Aku kelompokin Gitu Oh masalah finansial Oh ini masalah misalnya Supply chain Oh ini masalah HC nih Human capital Oh ini masalah apa Masalah apa gitu Nah baru dari situ Kita udah dapet nih Baket-bakatnya Baket-bakat kategorisasinya Oke Let's make a plan Gitu Mari kita buat rencana Gitu Misalnya 5 tahunnya Mau kayak apa nih Gitu Oke 5 tahunnya Ini deh sistemnya beres semua Gitu Karena sekarang berantakan banget Oke siap Berarti kita bakal beresin sistem Oke Mari bikin roadmap Gitu Jadi kurang lebih sih Masalahnya kayak gitu ya Aku Aku selalu Berangkat dari Dua hal Yang selalu aku tanyain Kalau aku ngobrol sama orang-orang Satu masalahnya apa Dua tujuannya apa Objektifnya apa Gitu Karena kita kayak suka kelupaan gitu loh Tentuin objektif itu apa gitu Kayak Kenapa teman-teman ngelakuin ini Gitu 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 Apa yang mau diubah Gitu Gitu Jadi itu penting banget tuh Untuk menentukan tujuan Dan Bikin aja pakai kalimat sederhana SPOK Jadi kayak misalnya Perusahaan X Mampu Bekerja Secara Say Efisien Dalam waktu 5 tahun That's the objective So all the things that you do Afterwards Itu mengarah semuanya ke sana Gitu Jadi yang tadi kita juga udah sempet ngobrol gitu ya All the how The how-how itu Semuanya mengarah ke sana Gitu Jadi itu dua hal Sederhana sih yang Gak sederhana sih itu prosesnya panjang Tapi intinya Dua hal singkat gitu ya Yang bisa aku bagikan Kalau misalnya mau pembenahan yang jangka panjang gitu Tentuin dulu Apa rumusan masalah Masalah yang ada apa Dikelompokin Dikategorisasi Because they might need different kind of solutions Baru kemudian Kita bikin Objektifnya Tujuannya Apa yang mau kita ubah Dari apa jadi apa gitu Baru Kalau Ibarat kata ya Titik akhir nih Eh titik mulai Sama titik akhirnya udah kita tentuin Baru silahkan isi tengah-tengahnya gitu Dengan kreativitas kita masing-masing Begitu Kira-kira Aduh semoga menjawab Karena itu jawabannya Rada panjang sebetulnya Oke lah Tapi Begitu Julius Oke kak siap Oke Bagus banget ya Teman-teman jawabannya Boleh nambahin gak Boleh respon Atau tidak Ini bang Ya Tadi yang RST Oh ya siap bang Silahkan bang Eh Apa Ini kan perusahaan lokal Yang punya orang asing sih Orang asingnya Agak-agak Ya Ya gak tegas juga Tapi Saya diperbantukan gitu ya Jadi engineer disitu Baru tiga tahun Kayak gitu Ayam-ayam saya Bunyi ya Gak apa-apa bang Lalu Memang sih Saya melihatnya ya kak ya Saya Terus-usaha tertarik Dengan kritik-kritik Eh Gini Jadinya Saya ngeliat Semuanya jadi Hardware gitu Jadi Sampai-sampai Si Jepang itu Eh Jepang Orang asingnya ini Sudah gue beli Mesin yang cepat gitu Ya ada lima mesin Bisa seribu Untuk tiga hari Tapi Dia beli mesin yang gede Seribu satu hari gitu Tapi itu software kan Software Ada hardware Akhirnya Ada tetap aja Ada defect-defec kan Jadi ada analisa tuh KFY lah FMA lah Yang lain gitu ya Karena kita kan Disupervisi juga sama Kita kan bikin produk otomotif tuh Disupervisi juga sama Astra Yang Yamaha gitu ya Mereka juga coaching-coaching gitu ya Tuh-tuh gitu ya Oke Jadi mereka Ya Do itu Do paket tuh-tuhnya Astra lah Honda lah gitu ya Tapi tetap itu saya berpikir jadi software Hardware Hardware sorry Hardware Tapi Ada satu hal yang memang Etika gitu Saya singgalkan sih Etika gitu Etika Jadi saya ingat Ini etika ini yang perlu Di Reformasi lah Di benerin gitu Tapi memang Karena di perusahaan lama Saya aja Lahir aja Duluan perusahaannya gitu Udah Jadi ini Maksud saya Critical thinking disini Apa ya Strateginya Jadi Waktu itu saya udah mau resign Bukan resign Artinya Saya bilang Defec udah turun Memang A half lah Setengah lah Jadi saya Ya jangan sampai Jadi disana terus Ntar Jadi Kena juga gitu Artinya Artinya Saya udah berhasil Defec turun dari Defec perusahaan lokal tuh 25% Gede banget tuh Terus sampai bisa turun Jadi belasan Sampai 10-11 Tapi itu kan Hanya untuk teknikal Teknik aja bisa turun tuh Tapi kalau Untuk sampai Target 5% tuh Menurut saya tuh Perlu Tadi tuh Ada Software itu loh Etika Makanya saya Saking selesai Saya bilang Ini orang Kristen-nya sedikit sih Saya pikir-pikir Jadinya tuh Nah saya jahat banget gitu Ketika orang Kristen-nya sedikit Terus Saya lihat Ya ada juga Orang Kristen Tapi Ya gak kasih dampak gitu Saya tanya ke Tuhan Apakah ini masalahnya gitu Tapi ya Saya sih gak tau lah Tapi maksudnya pertanyaan saya adalah Apakah critical thinking itu Untuk menyelesaikan Yang software-software tuh Bisa juga ya Atau gimana ya Thank you Sorry Kak Agak banyak Saya agak ini aja sih Apa namanya Mau sharing aja Ya Thank you Makasih Bang Oke Ya Ya Kalau dari sekilas Dengan keterbatasan konteksku ya Kalau dari tadi sekilas aku denger Kayaknya nih ya Kayaknya Ada perbedaan Gak objektif ya mungkin ya Tapi ada perbedaan cara dalam mencapai objektif gitu Yang satu caranya adalah A Yang satu caranya adalah B gitu Dalam hal ini yang A tadi adalah hardware Dan yang B ini misalnya adalah Because of skill atau software tadi Kalau bahasanya Bank RST Apakah dua-duanya kontradiktif? Belum tentu Sebenarnya jangan-jangan Kalau dua-duanya digabungin itu Hasilnya akan makin cakep Tapi apa justru ya Yang perlu diidentifikasi Apa yang menghambat si B ini Enggak kejadian Gitu Apakah memang karena tidak ada resource yang ditaruh disitu? Apakah ternyata karena memang belum ada fokus yang kesitu? Atau mungkin itu disadari misalnya Itu disadari gitu sama manajemen misalnya Tapi lagi gak jadi fokus Karena satu dan lain hal yang aku juga gak tau gitu Nah menurutku ya itu perlu diidentifikasi Karena menurut aku Heart dan soft ini bukan satu hal yang bisa Bukan satu hal yang perlu dibenturkan gitu Tapi hal yang perlu digabungkan Supaya kemudian tujuannya bisa tercapai gitu Nah critical thinkingnya kepakainya dimana? Critical thinkingnya kepakainya adalah di yang tadi gitu Apa-apa aja hal yang menghambat Sampai si B ini gak kejadian? Apakah memang jawabannya hanya satu Yaitu dari level manajemen Kayak topnya, ownernya gitu Apakah sebenarnya ada hal-hal lain yang melandasi? Jadi misalnya si ownernya ini itu juga sebenarnya adalah Orang yang dipengaruhi gitu ya Dari si hal lain lagi ini yang belum kita identifikasi gitu Kalau misalnya ada faktor lain juga gitu Faktor lain misalnya di dalam situ memang orang ya Tujuan ada di situ yang misalnya Ya udah gitu bukan berkarya Tapi untuk hal yang lain misalnya lagi aku gak tau apa gitu Itu bisa diidentifikasi sih Sampai kemudian baru Bank RST bisa melihat kemungkinan-kemungkinan gitu Kalaupun mau berubah gitu Effort apa aja sih yang perlu aku kasih Atau misalnya kelompok gitu Kelompok aku perlu kasih gitu Supaya kemudian ini bisa jadi lebih baik Yang si B ini tuh bisa lebih jalan gitu Gitu Aku kembalikan ke Julius Karena aku sadar aku sudah overtime 18 menit Baik siap kak Oke kak ini kita ada salah Ada satu lagi kak yang akan open mic Yang akan open mic Bang Beben Purba Silahkan bang sudah raise hand Siap kak izin bertanya kak Silahkan Ya mungkin pertanyaan simple aja sih kak Kita dari kembali ke pembukaan Kita ada cerita critical thinking Sama Apa tadi Creative thinking gitu kan Jadi ada satu cerita tentang struktur Metode Dan sebagainya Dan satu lagi Semacam Finding out lah Itu idea gitu Tapi Kalau kita telusi tadi kan Dari banyak kita cerita Memang banyak halnya tentang critical thinkingnya gitu Apakah tentang dua hal ini memang Aku sih nanya tentang Relasinya Artinya Dalam critical thinking ini Ada sequence Di dalam memang Diperlukan Creative thinking itu sendiri Karena kan kedua-duanya ini Pasti menghasilkan suatu produk Kan gak mungkin Kita berpikir kritis Gak ada produknya Pasti sih hasil pemikiran Kan begitu Diam-diam Aku sih yang berpikir kritis Tapi Diam-diam doang Gak mungkin Pasti ada hasilnya Kan juga di Creative thinking Jadi Itu sih aku tanya Apakah Di creative thinking ini Juga kan gak mungkin Ujuk-ujuk Pasti punya Consideran Pasti punya Pertimbangan Apakah pertimbangannya Adalah Critical thinking Jadi aku hanya menentukan itu Dari antara Kedua entitas ini Apakah hanya Saling Berkorelasi Dalam tiap sequence-nya Atau bagaimana Itu aja sih Terima kasih Sip Terima kasih Bang BBN Jadi Seperti yang aku tadi Cerita Di awal banget Di bagian definisi Dan fungsi Persamaannya memang Kedua-duanya itu Ada di level kepala Jadi proses kognitif Persamaan lagi Yang lain Adalah Dua-duanya Require kita Untuk Mempertimbangkan Hal-hal lain Untuk mempertimbangkan Berbagai macam sudut pandang Untuk melihat kesempatan Intinya melihat keluar As much as we look inside We look outside Jadi Melihat ke dalam Dan melihat ke luar Terus titik pembedanya Dimana Titik pembedanya Adalah Ya tadi Ketika ada di critical thinking Kita sedang berusaha Untuk menstrukturkan Sesuatu Makanya aku tadi Sempat bilang Ketika dalam prosesnya Ini seringkali Kecampur-campur Kayak tadi Ketika teman-teman Berusaha menemukan Solusi Itu teman-teman Lagi proses kreatif Belum ditaruh Di dalam struktur Dalam artian Yang mana yang harus Dikerjain duluan Ini yang ngerjain siapa Kerjainnya kapan Apakah berkaitan Langsung dengan Belum-belum Ya lagi proses kreatif Kita lagi finding out things Enggak apa-apa Baru kemudian Kita masuk ke Misalnya proses kritis Sama kayak tadi juga Kalau teman-teman ingat Di dalam six thinking heads Itu ada topi hijau Yang ngomongin New concept New perspective Inovation Yang semuanya itu berkaitan Sama kreatif thinking What are the new ways The new possible ways Yang bisa kita pakai Dalam melihat masalah ini Atau dalam respon masalah ini Jadi ada lagi itu Prosesnya Jadi aku juga kesulitan Untuk benar-benar Melakukan pembedaan Di antara keduanya Karena seringkali Prosesnya itu Berjalan bersamaan Gitu When we want to be Creative Might as well We consider Different types of Apa namanya New perspectives Misalnya Tapi yang jelas adalah Ketika kita lagi Proses kreatif thinking Kita kan gak mikirin Itu logikanya gimana Konsistensi berpikirnya Kita gak mikirin itu Kita fokus Finding things out Jadi Hopefully Jawab ya Emang agak susah Kalau mau bener-bener Dipisahin Terus Yang mana duluan Susah Tapi ada Hal-hal yang beririsan Tadi Gitu Ini Julius Aku concern Sama waktu Karena aku sadar Aku udah ngeret Oke kak Siap Mungkin tadi Bang Beben Udah yang terakhir kak ya Oke Oke Untuk teman-teman Tadi ada juga Bang Prey Dan juga Teman-teman lain Yang ada tadi Japeri juga Kami juga minta maaf Belum bisa menyampaikan Pertanyaan Ke K Emil Karena juga waktu yang terbatas Oke kak Sebelum penutup kak Mungkin aku Mau minta Closing statement Dari K Emil nih kak Kira-kira Kebiasaan Ada gak sih kak Kebiasaan Yang bisa kita kembangin Sehari-hari Untuk kita bisa Meningkatkan Critical thinking kita Itu aja kak Tadi ya Sebetulnya udah Aku bagiin sih Interaksi sama ide Terus Rajin-rajinannya Gitu Terus Habis itu Yang terakhir adalah Diskusi sama mereka Yang berbeda pendapat Hal lain yang aku lakukan Adalah Aku dump Down All my thoughts Sih Aku Taruh aja semua Pikiran aku Sehingga nanti lebih gampang Buat mengevaluasi Gitu Iya sih Gitu sih Kurang lebih yang Very very practical Gitu Oke kak Siap Siap Oke Teman-teman Teman-teman Perspektifkan Abdi Bangsa Kita sudah di Puhujung acara ya Sebelumnya Saya juga Mewakili dari Pengurus PAB Minta maaf Sebesar-besarnya Jika ada pertanyaan Yang belum bisa disampaikan Mungkin nanti Di lain waktu Bisa disampaikan ke kami Panitia Nanti akan kami Teruskan ke KMil gitu ya Kalau nanti KMil juga Sedang tidak sibuk Oke Sebelum kita masuk Ke sesi selanjutnya Kita mau Tutup doa Terlebih dahulu KMil ya Kita mau Ngedoain KMil Untuk Pekerjaan KMil Dan juga Apa namanya Menjadi pergumulan KMil Sehari-hari Mungkin KMil boleh diceritakan dulu Apa yang ingin didoakan Biar kita semua bisa bertahan Di tengah-tengah pandemi Biar kita Dianugerahi Pikiran yang baik Sudah Oke Kak Siap Ya Untuk doa penutup Meminta dengan kasih Kak Diana Untuk menutup Dalam doa Kak Oke Ya Terima kasih Untuk paparannya Luar biasa Emil Teman-teman Mari kita Tutup acara Sebelum masuk Ke pengumuman ya Kita sama-sama berdoa Untuk Emil Dan untuk kita semua Mari kita satu Dalam doa Ya Bapak Kami sungguh bersyukur Untuk waktu yang Baik ini Tuhan telah Kembali bukakan kepada kami Segarkan kembali kepada kami Tentang pentingnya Kami berpikir kritis Dan juga Mecahkan masalah Membuat keputusan Dengan kreatif Dengan runtut Dengan logis Supaya kami bisa Menghasilkan Keputusan yang baik Terlebih Bapak Bagi kami Yang abdi bangsa Yang bekerja di sektor publik Khususnya di pemerintahan Kami bersyukur Kami dapat pencerahan Pada hari ini Kami berdoa ya Bapak Kiranya ilmu yang telah kami Dapatkan di hari ini Bisa kami refleksikan Lebih lagi Bisa kami renungkan Dan kami kembangkan Lebih lagi Supaya bisa kami Terapkan di dalam Pekerjaan kami Di dalam setiap aspek Hidup kami Berdoa buat Setiap abdi bangsa Yang hadir pada saat ini Kiranya bisa Lebih Optimal Di dalam Mengidentifikasi Masalah yang ada Di instansinya Yang terkait Dengan pekerjaannya Bisa Lebih menerapkan Critical thinking Bisa Menerapkan Effort yang lebih Mungkin Terkadang tantangannya Banyak ya Bapak Mungkin Sekitar kami Banyak yang Lebih memilih Jalan pintas Sehingga Cenderung bias Tapi biarlah kami Anak-anak Tuhan Yang sudah dicerahkan Lewat sesi hari ini Bisa beda Kami bisa Mau mengeluarkan Usaha yang lebih lagi Bisa melihat Masalah lebih dalam Lagi dengan Kritis Supaya Kami bisa jadi Bagian solusi Juga ya Bapak Berikanlah kami Ketekunan Untuk bisa Mengusahakan Yang terbaik Jadi Solusi Buat Instansi kami Kiranya Setiap kami bisa Berperan dengan baik Untuk perbaikan Masalah-masalah Di bahasa kami Kami juga bersyukur ya Bapak Buat Emil Yang telah sharing Dengan kami Kiranya Tuhan juga Boleh berkati Emil Di pekerjaannya Baik di kantornya Maupun juga Dalam kelas-kelas Yang dia Jalani Terkait critical thinking Ataupun topik lainnya Kiranya Emil Semakin menjadi berkat Dan memuliakan Nama Tuhan Terima kasih ya Bapak Berkati setel kami Di tengah pandemi ini Kiranya kami Semangatnya tidak padam Tapi terus Semakin menyala-nyala Agar kami Yang di bangsa Bisa mengabdi Untuk Tuhan Dan bagi bangsa Negara kami Terima kasih Tuhan Dalam Yesus Kami bersyukur Dan berdoa Amin Kembalikan mungkin Kepada Ernie ya Sebagai pewarta Silahkan Ernie Oke Terima kasih Kak Diana Sebentar Kita akan memasuki Ke warta Sudah kelihatan ya Yang pertama Kita mau mengapresiasi Para pelayan kita Hari ini Yang pertama Ada pembicara Kak Emil Kak Emil Yati Rumah Safira Atau Kak Emil Dan dimonitor Moderatori Oleh Bang Julius Kepada Para pelayan kita Mari kita berikan Apresiasi Secara virtual Terima kasih Terus pelayanannya Selanjutnya Aku mau umumin Jadwal ibadah PAB Selama tahun 2021 ini Terdekat Ada tanggal 21 Agustus 2021 Nah Teman-teman Boleh catat Di kalendernya Nanti akan Diinformasikan Selanjutnya Terkait Dengan Temanya Lalu Ada juga KSS Seperti yang Kita Jalani hari ini Knowledge and skills Sharing Nah Untuk selanjutnya Itu ada tanggal 25 September Dan Kita direncanakan Itu membahas Data skill Atau data analysis Optimation and security Teman-teman Boleh catat juga Di kalendernya Diharapkan Melalui KSS ini Kita semua Diterlengkapi Menjadi abdi bangsa Yang makin Excellent Di dalam Mengerjakan Pekerjaan masing-masing Selanjutnya Terkait dengan Interest group Mungkin beberapa Sudah ada yang daftar Nah Ini masih diperpanjang Teman-teman Karena kita melihat Interest group ini Baik ya Untuk kita Makin Memperlengkapi Diri kita juga Dengan teman-teman Sesama Yang Ketertarikan Kayak gitu Nah Pendaftarannya Perpanjang Sampai hari ini Nah kami berharap Teman-teman mungkin Yang belum join Bisa mendaftarkan diri Di link yang tertera Di slide Kemudian Kita ada juga Group sharing Dan diskusi Biasiswa Jadi ada grup Dimana kita sharing Informasi-informasi Dan juga Kadang kita Mengadakan Ngobrol bareng Sama Ordi Dari berbagai Jenis Biasiswa Yang terakhir Kita Melaksanakan LPDP Dan juga KAS Nah teman-teman Boleh join Caranya Cukup chat Kadiana Dengan WA Di nomor Yang ada Di layar Selanjutnya Supaya teman-teman Makin terinformasi Dengan Tenjian-tenjian PAB Kita mengajak Teman-teman Untuk follow Akun PAB Di Instagram Dan juga Mungkin join Di grup Whatsapp Abdi Bangsa Dengan menghubungi Kadiana Yang terakhir Untuk mengabadikan Pertemuan kita hari ini Kita mau Sesi foto bareng Teman-teman Diminta Kesediaannya Open Camp Dan juga Kalau mungkin bisa Pakai virtual background Yang sudah dikirim Di chat tadi Oleh KGB Oke Aku Persilahkan Teman-teman Untuk Open Camera Nanti aku Pandu ya Ini ada Dua slide sih Oke Aku tunggu Yang lain Supaya Muka-mukanya Yang ganteng Dan cantik-cantik Kelihatan nih Muka-muka Abdi Bangsa Nanti Kak Emil Bisa lihat nih Wah Ini orang-orang Yang sudah ikut belajar Para Abdi Bangsa Binaan PAB Sudah Ya Aku pandu ya Slide pertama Senyum manis semuanya Satu Dua Tiga Oke Slide kedua Ya Senyum semuanya Satu Dua Tiga Oke Sudah Terima kasih teman-teman Sekalian Jadi KSS kita sudah selesai Teman-teman Kita bisa Melanjutkan Artifus kita masing-masing Dan Selamat hari Sabtu Selamat berweekend Semangat mengaplikasikan Apa yang sudah didapat Dari KSS hari ini Terima kasih teman-teman Aku Liv ya Baik banget Terima kasih Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa 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 Sampai jumpa